berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game bus simulator Indonesia Oke dalam kesempatan kali ini kita akan mereview armada yang cukup keren ini adalah armada Sempatistar untuk modnya ini mod uhd dari Mas Muhammad Nasir yang di convert oleh MDC dan untuk status modnya ini adalah free dan untuk livery nya ini livery Sempatistar dari Mas Zulham ID ya untuk statusnya juga free bagi kalian yang berminat dengan mod serta livery nya silahkan cek link yang ada di deskripsi ya dan sebelum melanjutkan videonya Jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan Nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru tersebut Oke tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita akan review untuk modnya ini atau livery nya karena modnya itu saya sudah review di video saya yang beberapa waktu yang lalu ya dan sekarang kita akan mereview untuk livery nya ini ya kita ganti angle disini bentar kita ubah ke kamera first person ya atau kamera seperti ini dan kita revit dari depan dulu ya untuk dari depan disini tampangnya menggunakan jet boost 3 uhd yang generasi kedua ya karena untuk topinya ini adalah topi yang yang generasi 2 serta pempernya masih generasi yang kedua dan di bagian atas itu ada tulisan jet boost 3 uhd lalu di bawahnya ada tulisan kaligrafi ya dan di topinya disini ada tulisan sepakat group dan dan disini untuk di strobo nya tulisannya cm official ya nanti jangan lupa kalian subscribe ya karena nanti bakalan ada semacam share livery ya biasanya Masila Medi itu untuk channelnya jadi kaget banget bagi kalian yang ingin mencari livery keren langsung saja di subscribe ya channelnya dan untuk strobo nya seperti ini ya ini sudah RGB tentunya sudah mantap ya untuk strobo nya walaupun ini strobo nya cuma satu tetapi mantap banget ya dan di atas terlihat untuk strobo nya ada yang di atas ini Hai dan dibawahnya itu ada tulisan sempatistar lalu di atasnya sempatistar itu ada logo Mercy dan untuk lampu customannya ini sudah full custom ya dengan kombinasi warna putih merah dan hijau Hai untuk variannya juga sudah full variasi disini sudah ada strap winglet sama hidrolik dan tentunya keren banget disini lanjut kita akan bergeser ke bagian sampai bagian kanan ya karena untuk kiri nanti sempit ya habisnya dan di depan ini ada semacam gambar kaligrafi lagi ya dengan motif yang seperti ini lalu di belakangnya ini ada tulisan Ultimate Performance lalu kita bergeser ke belakang lagi di sini ada tulisan polvo b11r 430 HP dan di belakang sendiri itu ada logo WiFi ya lalu di bagian bodi di sini ada tulisan sempatistar yang sangat besar sekali dan di dekatnya itu ada tulisan jetbus dari adubutro lalu di bagian tengah-tengah disini ada tulisan antar kota antar provinsi dan disini ini yang saya suka adalah bagian velg ini mulik sekali ya ini velgnya Hai kayak ini jauh adubutro yang diberi semacam ringnya ini karena terpasang ring yang berwarna merah dan untuk mereknya ini merek ban dari bootier untuk banyak dan di bagian kepet disini tentunya sudah full custom ya disini Hai lalu kita bergeser ke bagian belakang lagi oh khususnya tinggi banget ya jangan untuk bagian belakang di atas sendiri ada tulisan Erdogan Erdogan itu itu apa ya bila kalian tahu silahkan komen dibawah ya dan dibawahnya ini ada tulisan empatistar dan dibawahnya lagi disini sudah full stroko ya strokonya ini keren banget ini yang kekinian ya kalau yang kita lihat di sini ada tulisan logo mercedes dan ada tulisan angka 23 dan untuk plat nomornya ini VL 652 dg dan untuk kepet yang bagian belakang sendiri disini ada tulisan Erdogan yang berwarna yang ketik dengan hijau kalau kita bergeser ke bagian samping kiri kurang api kayaknya sama ya untuk bagian kanan dan untuk interiornya kita inginkan dari sini ya untuk interior bagian menunggu ini keren banget ya Oke kita lanjut ke bagian interior di depannya atau di bagian kabin busnya ini dan tentunya di sini sudah keren banget ya di sini apalagi untuk detailnya itu mantep banget ya ya apalagi di bagian sini itu mantep ya Hai untuk tombol-tombolnya juga sudah rapi dan ini modnya seperti modsel ya untuk rasanya itu dan kita lihat untuk bagian interior lebih mendetail ya untuk interior detailnya seperti ini ya di sini semacam ada akses ke depan ya untuk akses ke depan ini dikit naik ya dan tentunya disini kalau ada semacam kamera di bagian atas ini enak banget ya biasanya youtuber youtuber itu kalau rekam di bagian depan depan itu enak banget ya apalagi kan tidak terhalang sama pilar ataupun sopir ya karena ini letaknya di depan banget ini loh pesisinya pesisinya ini sangat mantap nah kita coba ya seolah-olah kita menjadi penumpangnya bagian depannya nah nggak susah ini nah kurang lebih nanti seperti ini ya ya intinya seperti ini kit jika kita menggunakan kamera di bagian deck atas tapi kalau kekurangannya kamera di deck atas itu mungkin kalau skin kacanya atau liverynya itu ada semacam tulisan ya biasanya kan tulisannya itu sangat besar sekali kalau kaligrafi seperti ini enggak masalah tapi kalau alik ke semacam tulisan font yang sangat besar sekali tuh biasanya bakalan mengganggu pandangannya dan juga ini untuk kamera youtuber itu biasanya di sini nah disini bisa diletak di akses tangga ini kamera driver Wah mantap banget ya ini pokoknya kalian wajib coba ya selagi ini modnya free keren banget ini bukan dan hanya disini belum ada toilet ya ini varian non-toilet bisnis itu bus yang non-toilet itu kebanyakan dari Sulawesi ya teman-teman dan disini untuk detailnya mantap banget apalagi untuk saksinya itu mantap ya dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini bila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf saya Fabric Captain channel salam disini bisa teman-teman